Intro Soal ini membahas mengenai imunisasi Nah disitu ada dua link yang akan mengarahkan oleh kalian Pada website yang harus kalian amati Ada video yang harus juga kalian pelajari Dari situ kalian akan mempelajari tentang imunisasi Tapi disini yang menjadi pertanyaan adalah Bagaimana vaksin dapat memberi kekebalan Atau bagaimana vaksin bisa mencegah suatu penyakit Jadi kalian harus tahu mekanisme perlindungan Yang diberikan oleh vaksin atau imunisasi itu Dan inilah yang akan saya bahas disini Di kejelasan kali ini Meskipun mungkin nanti gak kalian temukan Cara gablang di artikel atau website Yang kalian lihat dari soal Kalian harus tahu Jadi kalian harus mencari dari sumber lain juga Nah pertama dulu dari imunisasi Imunisasi ini adalah usaha Untuk administrasi vaksin Jadi biasanya diinjeksikan Disuntikkan ke tubuh manusia Dan sebenarnya vaksin ini Berisi patogen Atau partikelnya patogen Yang sudah dilemahkan Nah ini penting Jadi patogen atau partikel itu Sudah dilemahkan Apa yang akan terjadi pada tubuh Pertama imunisasi ini akan memicu Respon imun Jadi sama kayak respon imun biasa Karena ada patogen yang masuk Tubuh mengenali patogen tersebut Atau partikelnya Akhirnya tubuh memberi respon imun Atau respon kekebalan Nah dari respon kekebalan ini Tubuh akan memproduksi Yang namanya Sel memori Jadi nanti kalau kalian pelajari Lebih dalam Ada yang namanya Limposit memori Jadi limfosit B Serta limfosit T Yang tipenya memori Dari sinilah Tubuh akan punya Kekebalan jangka panjang Dari sel-sel memori itu tadi Caranya Ketika nanti ada Paparan kedua Atau infeksi yang sesungguhnya Misalnya tadi Waktu vaksinasi Diberi vaksin Untuk penyakit campak Kemudian tiba-tiba Terserang oleh patogen campak Nah sekarang Tubuh itu sudah punya memori Atau sel yang Imun terhadap penyakit campak Terhadap patogennya campak Artinya tubuh punya Kekebalan jangka panjang Nah pada kekebalan jangka panjang Terhadap misalkan campak itu tadi Pertama Respon antibody itu lebih cepat Jadi dia bisa menyerang Patogen yang masuk itu Dengan jauh lebih baik Bandingkan dengan mereka Yang tidak di vaksin Itu penyerangnya lama Karena harus kenalan dulu Harus aktifasi dulu Harus diferensiasi dulu Tapi sini responnya sangat cepat Karena sudah kenal Sebelumnya dari vaksin Sehingga Diharapkan tidak sampai sakit Meskipun patogennya berusaha menyerang Karena antibody atau kekebalan tubuh Sudah bagus dari vaksinasi Akhirnya tubuh tidak jadi sakit Nah itu yang diharapkan Dari kekebalan jangka panjang Yang diberikan oleh vaksin Akhirnya tubuh dikatakan Menjadi Kebal terhadap penyakit Yang divaksinkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.